Terima kasih Anda masih bersama, Anies Batam. Pemirsa sulitnya mengklaim dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut juga terjadi di Kota Batam. Namun sebenarnya untuk mencairkan dana tersebut sangat mudah, asalkan sudah memenuhi syarat dan menggunakan sistem online. Kepala Jabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Batam menjelaskan, sedikitnya ada 300 kasus yang ditangani dalam klaim jaminan hari tua atau JHT setiap harinya. 300 kasus ini terdiri dari 50 kasus klaim pencairan melalui online dan sisanya adalah klaim langsung atau reguler. Pada tahun 2015 sebanyak 4.154 kasus klaim pencairan dana jaminan kecelakaan kerja, dana yang dikeluarkan sebanyak 13,39 miliar rupiah. Sedangkan untuk klaim jaminan hari tua sebanyak 27.954 kasus dan dana yang dikeluarkan sebesar 277,33 miliar rupiah. Untuk klaim pencairan jaminan kematian sebanyak 193 kasus dan dana yang dikeluarkan sebanyak 3,14 miliar rupiah. Metode pembayaran yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan melalui transfer ataupun pembayaran secara cash. Jadi perharinya kita bisa sampai dengan 300 kasus, khusus untuk jaminan hari tua. Itu yang kita selesaikan di sini dengan metode pembayaran, cash dengan transfer. Tapi karena ini saya lebih menjarankan metodenya dengan transfer saja. Nah, dengan banyaknya daftar pun, kami menyarankan untuk klaimnya itu melakukan metode elektronis lewat iklim. Jadi daftar dulu diiklim, nanti dia bisa terjatuhkan daftarnya dan prosesnya bisa lebih cepat. Fatoni mengimbau kepada masyarakat jika ingin lebih cepat proses pencairan dana diharapkan mengklaim secara online. Sedangkan melalui reguler atau menggunakan nomor antrian, prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Sebab dalam perharinya BPJS Ketenagakerjaan Batam hanya menangani 300 peserta. Saat ini di Batam terdapat 4.283 perusahaan yang sudah mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Dari Batam, Alvi Syahri, memberitakan.